Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan berita terkini Calon PM tak berdepan laluan mudah Sumber dipetik dari berita harian online berita sepenuhnya Dinamakan sebagai calon perdana menteri tidak menjanjikan laluan mudah Kepada calon jawatan nomor satu itu di parlimen yang ditandingi Calon Barisan Nasional Datu Sri Ismail Sabri Yaakob Tan Sri Muhyiddin Yassin Perikatan Nasional dan Datu Sri Anwar Ibrahim Pakatan Harapan Menerima saingan sengit di kawasan yang ditandingi Masing-masing di Parlimen Berah, Tagoh dan Tambun Ismail Sabri yang menjadi ahli Parlimen Berah sejak 2004 Akan bertemu dua pun cabarnya iaitu Abbas Awang Pakatan Harapan Dan Asmawi Harun Perikatan Nasional Pada pilihan raya umum ke-14 Naib Presiden UMNO itu menang dengan Majority 2311 undi Di Pago, Muhyiddin bersaing dalam pertembungan tiga penjuru berdepan Datu Sri Razali Ibrahim BN dan Iskandar Shah Abdul Rahman PH Muhyiddin dipilih sebagai ahli Parlimen Pago pada 1978 atas tiket BN Sebelum bertanding dan menang di Dewan Undangan Negeri Bukit Serampang Serta dilantik sebagai Menteri Besar Johor dari 1986 hingga 1995 Beliau kemudian dipilih semula sebagai ahli Parlimen Pago pada PRU 1995 Hingga PRU 2018 Pada 2018 beliau bertanding atas tiket PKR dalam PRU 14 Selepas dipecat daripada UMNO pada 2016 Dan kemudian menubuhkan bersatu bersama bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad Sementara itu Anwar yang juga pengurusi Pakatan Harapan Berdepan tiga pencabar di Parlimen Tambun Termasuk penyandang kurusi Datuk Sri Ahmad Faizal Azumu Perikatan Nasional Dua lagi calon ialah Datuk Aminuddin Mohamad Hanafiya BN Dan Abdul Rahim Tahir Pati Pejuang Tanah Air Sekian laporan Terima kasih kerana menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tekan lonceng untuk pemberitahuan berita seterusnya Terima kasih kerana menonton